Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alkisah hiduplah seorang pemuda Madinah yang pekerjaannya sebagai penggali kubur Selain bertugas menggali kubur ketika ada warga yang meninggal dunia Dia juga sering mencuri barang-barang berharga yang dikuburkan bersama jenazah Pencurian ini dilakukan ketika keluarga jenazah telah pergi meninggalkan area pemakaman Setelah ditimbun tanah, dia kembali menggali kuburan tersebut Demi bisa mengambil barang berharga yang ikut dikuburkan bersama jenazah Bahkan dia juga akan mengambil kain kafan jenazah jika dianggap kain kafan itu berharga Pada suatu hari ada seorang gadis di Madinah yang meninggal dunia Gadis ini terkenal dengan kecantikannya yang luar biasa di kota itu Disambil kecantikannya, gadis ini juga sangat soleha dan pandai menjaga diri semasa hidupnya Banyak laki-laki yang jatuh hati pada gadis cantik ini Pada suatu hari, gadis ini meninggal dunia Si pemuda penggali kubur ini memulai aksi bejatnya Begitu suasana pemakaman sudah sepi, dia menggali kembali kuburan gadis itu Pertama-tama, dia berniat untuk mengambil kain kafan si gadis Pada saat membuka semua kain kafan si gadis Maka terlihatlah kecantikan wajah dan tubuh dari gadis tersebut Sehingga membuat mata si pemuda terpesona Karena melihat begitu indahnya tubuh jenazah si gadis Tanpa berpikir panjang, pemuda penggali kubur itu pun langsung melampiaskan syahwat bejatnya Kepada jenazah gadis tersebut Setelah itu, pemuda ini menutup kembali kuburan dan pulang ke rumahnya Namun, setelah melakukan hal tersebut Dia merasakan seperti dikejar-kejar oleh dosa Dan hal itu membuatnya sangat gelisah Akhirnya, pada suatu hari Pemuda ini berniat untuk menemui Rasulullah SAW di Madinah Di sana, dia bertemu dengan Umar bin Khotob Setelah mengucapkan salam kepada Umar Dia pun bertanya dengan cemas dan hati-hati Pemuda ini bertanya Apa pendapatmu jika ada seseorang yang berzina? Kemudian, dengan tegas Umar menjawab Jika dia sudah menikah Dia harus dirajam sampai mati Jika belum pernah menikah Maka akan dicambuk seratus kali Dan diusir dari kampung selama satu tahun Lalu, pemuda ini pun bertanya lagi Lalu, bagaimana jika ada orang yang menzinahi mayat Dan orang itu belum menikah? Umar pun terdiam mendengarnya Seketika bulu kuduknya pun berdiri mendengar pertanyaan tersebut Maka, Umar pun menjawab Sungguh keterlaluan Aku tak bisa membayangkan sebesar apa dosanya orang itu Memangnya, siapa yang berani melakukan perbuatan keji seperti itu? Sambil gemetaran, pemuda ini menjawab Wahai Umar, aku sendiri yang melakukannya Apakah Allah masih mau menampuni perbuatanku ini? Tanpa berkata apapun Umar langsung cepat-cepat berjalan masuk ke dalam masjid Dan dia pun menangis Rasulullah SAW yang ada di dalam masjid itu pun Heran saat melihat Umar yang tiba-tiba saja menangis Kemudian beliau bertanya kepada Umar Tentang apa yang membuat dirinya sampai bersedih seperti itu Umar pun menjawab Wahai Rasulullah, di luar ada seorang pemuda yang membuat bulu kuduku berdiri Dan dia ingin bertobat dari dosa-dosanya Usman bin Hasan bin Ahmad bin Assyakir Al-Kaubawi dalam kitab yang berjudul Durratu Nasihin menceritakan Selanjutnya, Rasulullah SAW memerintahkan Umar bin Khotob Untuk menyuruh pemuda itu masuk ke dalam masjid Setelah masuk, Rasulullah melihat pemuda ini menangis terseduh-seduh Kemudian beliau pun bertanya Wahai anak muda, kenapa engkau menangis? Pemuda itu pun menjawab Ya Rasulullah, aku ini terlalu banyak dosa Aku takut jika Allah akan marah besar kepadaku Rasulullah kembali bertanya Apakah engkau telah menyekutukan Allah? Atau engkau telah membunuh orang yang tak bersalah? Si pemuda kembali menjawab Tidak ya Rasulullah, aku tak pernah melakukan kedua hal itu Mendengar hal itu, Rasulullah berusaha menghibur anak muda itu Ketahuilah anak muda Allah akan mengampuni dosa-dosamu Sekalipun dosamu sebesar tujuh lipat langit dan bumi Apakah dosamu sebesar umul kursi? Si pemuda pun menjawab Bahkan lebih besar dari itu ya Rasulullah Mendengar hal itu, Rasulullah kembali bertanya Apakah dosamu sebesar Arsh? Sambil menangis pemuda itu menjawab Kukira lebih besar dari itu ya Rasulullah Rasulullah s.a.w. pun kembali bertanya Sebenarnya dosa apa yang kau lakukan? Coba katakan padaku Pemuda itu pun menjawab Sungguh aku malu untuk mengatakannya Kemudian Rasulullah s.a.w. berusaha membujuk pemuda ini Jika tidak kau katakan Maka dosa itu akan tetap membebani jiwamu Mendengar hal itu, pemuda itu pun hanya terdiam Kepalanya tertunduk melihat lantai masjid Kemudian dia mulai memberanikan diri Untuk mengatakan apa yang telah diperbuatnya Pemuda ini pun mulai bercerita Aku telah tujuh tahun bekerja sebagai penggali kubur Suatu hari ada gadis yang meninggal dari kaum ansor Semasa hidupnya, dia adalah gadis yang sangat cantik Secara diam-diam kugali kuburannya Dan kubuka kain kafannya Awalnya aku hanya berniat untuk mengambil kain kafannya saja Tapi kemudian aku tak bisa menahan syahwatku Maka kulampiaskan itu dengan menzinai jenazah gadis itu sampai puas Setelah itu kutinggalkan mayat itu begitu saja Kemudian baru beberapa langkah aku mau meninggalkan kuburan itu Tiba-tiba saja mayat itu bangkit lagi dan berkata Sungguh celaka engkau wahai pemuda Apakah kau tak malu kepada Tuhan yang kelak akan membalasmu di hari kiamat Pada saat semua orang dituntut balas Engkau membiarkan aku dalam keadaan telanjang dan berhadas besar di hadapan Tuhanku Mendengar pengakuan pemuda ini Rasulullah SAW pun menjari sangat marah Dan seketika itu langsung berdiri dan berkata Wahai pemuda fasik Tempatmu memanglah pantas di neraka Keluarlah dari tempat ini Mendengar hal itu si pemuda pun keluar dari masjid Dengan sangat lemas dan hati yang hancur Tak ada baginya untuk mendapatkan pengampunan dari dosa-dosanya itu Sebenarnya saat itu dia betul-betul ingin bertobat kepada Allah SWT Dia pun melangkahkan kakinya tanpa tahu arah dan tujuan Saat itu Rasulullah SAW ingin mendengar petunjuk langsung dari Allah SWT Tentang peristiwa yang baru saja beliau dengarkan Sementara itu si pemuda itu pun pergi menyendiri di dalam sebuah gua di gunung Dia terus menangis meminta ampunan kepada Allah SWT Dan dia pun bersumpah tidak akan keluar dari gua itu Sebelum Allah memaafkannya dan menyampaikan ampunannya itu lewat Rasulullah SAW 40 hari kemudian Tubuh dan wajah pemuda itu pun berubah drastis selama di dalam gua Dia hanya bertahan hidup dengan makanan yang ditemukannya Di dalam gua itu dia terus berdoa Oh Tuhannya Nabi Muhammad Tuhan dari Nabi Adam dan Hawa Jika aku telah engkau ampuni Maka sampaikanlah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya Akan tetapi jika saja tobatku ini engkau tolak Maka bakarlah aku di dunia dan bebaskan aku dari siksa di akhirat Sungguh aku tak akan sanggup menerima siksamu di akhirat kelak Tak lama dari itu Allah SWT mengutus Malaikat Jibril Untuk menemui Rasulullah SAW Kemudian Malaikat Jibril pun bertanya Wahai Rasulullah Allah menitipkan salam kepadamu Dan Allah juga bertanya Apakah engkau yang menciptakan makhluk Rasulullah pun menjawab Allah SWT yang menciptakan aku dan semua makhluk Jibril kembali bertanya Apakah engkau yang memberi rezeki kepada mereka Rasulullah kembali menjawab Tidak Hanya Allah yang mampu memberikan rezeki kepada makhluknya Malaikat Jibril pun kembali bertanya Maka Apakah engkau yang menerima tobat mereka Atau engkau yang menghukum mereka Atas dosa-dosa mereka Rasulullah SAW kembali menjawab Maha suci Allah yang maha memberi pengampunan Malaikat Jibril kembali berkata Wahai Rasulullah Allah telah berfirman Maafkanlah hambaku Karena Allah telah mengampuninya Mendengar hal itu Kemudian Rasulullah SAW Memanggil pemuda itu dan memberitahu kepadanya Bahwasannya Allah SWT Telah mengampuni dosanya Dan telah menerima tobatnya Tak lama dari itu Pemuda ini pun meninggal dunia Dan juga orang-orang yang apabila Mengerjakan perbuatan kecil Atau menganiaya diri sendiri Mereka ingat akan Allah Lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka Dan Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa Selain daripada Allah Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu Sedang mereka mengetahui Al-Quran Sulat Ali Imran Ayat ke-135 Semoga kisah ini bermanfaat Wallahu'alam bisawad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton